Sebagai mana telah dikeluarkan putusan fatwa MUI Pusat pada 25 Oktober tahun 1997 silam, dinyatakan jika kawin kontrak atau mut'ah sebagai hubungan suami-istri yang haram hukumnya untuk dilakukan oleh lelaki dan perempuan. MUI pun menyatakan jika kawin kontrak tersebut merupakan perbuatan zinah. Fatwa haram kawin kontrak ini dijelaskan oleh Ketua MUI Kabupaten Bogor Kiai Haji Ahmad Mukri Aji saat pres rilis di Mako Polres Bogor terkait penangkapan empat orang mucikari sindikat kawin kontrak yang diamankan Satuan Reskrim Polres Bogor di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Ketua ini akan menganalisis lagi, mengkaji lagi, calon dalam waktu cepat akan kita kombinasi fatwa MUI Pusat dengan juga kekinian kita di sini akan semakin menguatkan bahwa dampak negatif dari kawin kontrak atau termasya ini adalah kelecehan terhadap kaum hawa secara langsung atau tidak langsung dan juga kepada anak-anak ini mau apa ke depan. Dalam pres rilis ini diamankan para pelaku sindikat kawin kontrak yang diantaranya amil atau penghulu dan wali nikah palsu yang telah melakukan pembohongan dan penipuan pada masyarakat dengan menikahkan para pelaku kawin kontrak yang menyimpang dari peraturan agama dan juga hukum yang berlaku di tanah air. Sindikat kawin kontrak di kawasan Puncak ini biasanya dimanfaatkan oleh sejumlah turis asing asal Timur Tengah dengan sasaran para wanita muda untuk menemaninya selama liburan di kawasan wisata Puncak yang berhawas sejuk tersebut. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.